ketemu lagi di ruang tamu kali ini saya kedatangan tamu dari Jogja yang dimana tamunya ini sedikit kurang beradab dihubungin gak bisa jadi saya udah janjian jam 2 atau jam 3 saya setengah 3 kalau gak salah WA mas jadi kesini gak, gak ada konfirmasi centang 1 WA nya telepon gak aktif, oke saya udah pesan Grab untuk melanjutkan agenda saya yang lain ketika Grabnya datang dia juga datang akhirnya Grabnya saya suruh jalanin gak apa-apa deh, jalanin aja saya gak jadi pergi yang nemuin tamu yang kurang beradab ini ngomong-ngomong Angkos Grabnya harus diganti ganti rugi ya sudah pernah mendengar kisah Imam Ahmad belum? sebentar, sebelum cerita itu sebentar lagi mereka pengen tau dulu siapa ini? tiga tamu yang kurang beradab siapa ini? perkenalkan teman-teman semuanya diantara tiga ini saya cuma kenal satu yang dia aja yang namanya adalah mas Rio beliau adalah seorang apa mas? seorang digital marketer digital marketer facebook advertiser bener ya? bener advertiser ya kemudian mas? ismu nukroho mas ismu nukroho panggilannya? ismu mas ismu oke saya juga belajar digital marketer seorang yang lagi belajar digital marketer kalau dia sudah selesai belajarnya ya mas? saya yanuar sidik mas yanuar saya partnernya mas Rio oke digital marketer juga oke partnernya mas Rio dan juga seorang digital marketer oke mas jauh-jauh dari Jogja mau kesini mau ngobrolin apa sih kita ini? biye-biye-biye jadi oh jangan lupa sambil diminum boleh loh ya oh siap ini bukan sebuah hanya pajangan aja yang gak boleh diminum ini boleh diminum endorse bukan? silahkan diminum mas yanuar mas silahkan loh mas oh iya sama makasih loh mas makasih jadi gini mas Dodi kenapa saya itu pengen datang kesini yang pertama menyambung silaturahmi masya Allah karena mengunjungi orang sholah itu adalah sebuah apa ya nikmat masya Allah saya Dodi loh bukan sholah loh orang sholah masya Allah dan saya kayaknya belum sesolah itu itu karena dinilai menurut mas Dodi oh masya Allah alhamdulillah saya dikabari sama malaikat ini kamu punya temen sholah di Semarang tenane 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 kue kata nabi itu bercanda gak boleh berbohong ya karena malaikat itu enggak ngomong langsung sih cuma fisikan hati wey koncok kuseng yang ini pintar lebih berilmu dari saya jadi saya tetap harus mendekati orang berilmu no weh sih saat nane bahasa basi oh iya kenal iya kenal iya nah ini teman karena memang ya muka-muka ini tidak pujian yang berlebihan gitu karena saya bagi saya yang paling dekat dan paling saya mendapat pencerahan ketika belajar branding ya dari mas Dodi jadi kalau saya pas ada sesuatu yang mungkin buntu pikirannya segala macem akhirnya oh istilah mas Dodi beliau lebih ngerti soal oh berarti ini pas buntu pikirannya ya pasti ada buntu nih mas lancar terus ya iya bisnis itu penuh dengan masalah pasti tapi saya ngajak teman-teman ini supaya semangat untuk terus mencari ilmu itu gak cuman di saya sendiri jadi teman-teman juga ikut punya kultur untuk mencari orang-orang berilmu mendekat ke orang-orang berilmu oke oke tenan loh ini tenan nih oke 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 ya saya percaya itu saya percaya saya percaya gitu ya jadi apa yang mau kita bahas nih apa yang mau kita diskusikan apa yang mau kita pikirkan apa yang mau kita pikirkan apakah kita akan memikirkan tentang apa ya gak gak apakah kita akan memikirkan tentang kudeta partai demokrat wah itu apa yang kita mau ingin mendiskusikan itu warna biru kan, warna yang diomokrat kan kebetulan warna biru kalau saya sendiri sih jelas sebagai seorang digital marketer gitu kan kita selalu menghadapi shifting itu selalu menghadapi shifting customer, behavior customer itu dalam waktu yang sekarang kok tambah lama tambah deket gitu loh mas maksudnya BG? jadi dulu kayaknya bisnis itu kan bisa kita pastikan dalam waktu misalkan 5 tahun atau 10 tahun gitu tapi kok kayaknya makin kesini tuh kita mau bernafas aja kok kayaknya susah banget tiba-tiba kita bikin produk ini tiba-tiba komputitor udah bikin produk lain oke yang mirip misalkan atau ada orang baru yang kemudian nyoban jiplak punya kita ya nah itu sebagai digital marketer sebagai seorang ya bisnis owner juga itu gimana sih sebaiknya kami-kami yang mungkin tidak ya masih baru belajar bisnis ini menghadapi kondisi kayak gitu oke sebelum saya mau sebelum inti tanya gitu saya mau nanya dulu ke kalian nih 10 tahun yang lalu Facebook udah ada sudah Facebook ads juga udah ada kali ya 10 tahun yang lalu 2010 sudah ada kan Facebook ads kan pada saat pada saat tidak banyak orang yang bisa menggunakan iklan Facebook misalnya ini ada advertiser 10 tahun yang lalu dia jualan di Facebook ya itu pasti laris manis tuh ya pasti ya cari duitnya gampang banget karena yang menguasai skill tentang advertiser masih sedikit makin kesini makin banyak dan makin banyak pelatihan untuk setiap orang bisa beriklan betul salah satunya kita juga oke ya nah gitu kan adanya bikin workshop kan oke kan artinya kalian kan menciptakan kompetitor buat kalian sendiri gitu bener juga oke pertanyaan saya adalah skill yang sama knowledge yang sama orangnya itu-itu aja kan di Facebook terus di 2021 terus ngapain kalau setiap orang sekarang misalnya sudah bisa beriklan di Facebook atau misalnya ada orang yang ngebayar agency misalnya ada sebuah brand eh tolong dong agency advertiser saya iklankan di Facebook dengan budget sekian oke brand A datang ke advertiser A brand B juga budgetnya sama dengan berisi brand A datang ke advertiser B tolong dong saya iklankan di Facebook dengan budget sekian anggap aja kedua-duanya sama-sama 1M terus harus gimana gitu gimana advertiser menjawab hal-hal seperti ini anggap aja kedua-duanya sama-sama skincare atau sama-sama fashion kalau dari sisi advertiser biasanya kita di riset audiens sih biasanya di riset audiens terus kemudian pengaturan budget oke apakah advertiser lain tidak bisa melakukan itu bisa oke kemudian apa yang membedakan yang membedakan itu biasanya memang setiap advertiser itu ketika ngiklan walaupun produknya sama kadang-kadang tapi brand beda ya iya brandnya beda itu angka di dashboardnya bisa beda angka itu artinya matrixnya hasilnya maksudnya oke hasilnya beda gitu resultnya bisa berbeda walaupun dengan budget sama betul dengan budgetnya sama dua advertiser yang berbeda dua advertiser yang berbeda karena itu advertiser yang berbeda itu kita anggap sebagai variable kan iya makanya kita ngumpulin banyak variable sebenernya ketika kita ngiklan itu karena dalam split testing itu sebenernya kita sedang melakukan namanya test variable hmm test variable itu ada yang dari kulit sampai level hakikat gitu wess dari level kulit sampai level jeruan gitu ya kulit itu apa sih kulit itu misalkan kayak ekskreatif copywritingnya copywritingnya gambarnya gambarnya kayak gitu kan videonya emailnya kayak gimana itu makin lama makin kesini terus nanti di landing page-nya kemudian ada hal-hal lagi yang sifatnya teknikal kecepatan website dan lain sebagainya lalu makin lama kesini itu nanti adalah produk market fit-nya hmm oke 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 tapi kalau kita ngomong tentang produk market fit-nya kembali lagi ke konsep yang tadi kan ini produk sama-sama nih gitu iya sama-sama udah fit nih produknya oke kan gitu kan si brand A sama si brand B ini sudah sama-sama keren produknya cuman beda brand aja ya kemudian menggunakan dua advertiser yang berbeda gimana kalian menyikapi hal-hal seperti ini para advertiser ini kan perlu berpikir eh si kompetit klienku juga menggunakan advertiser juga betul kan nanti pada akhirnya si klien ini akan bertahan di advertiser itu atau enggak kan dari hasilnya dong dari hasilnya dari hasilnya kan iya nah ini eh panggil ya pertanyaannya sebenarnya ini ini terjadi di kita saya pertanyakan ke kita sendiri bahwa nanti akhirnya kan produk sama market kan iya tapi kemudian yang tadi tak bicarakan kayak misalkan audiens interest dan lain sebagainya itu kan saya selalu bilang bahwa itu adalah kumpulan variable on dashboard iya tapi ternyata setelah kita pelajari pakai helicopter view ke atas lagi kesuksesan beriklan itu sendiri itu juga ditentukan di level off dashboard dan kadang-kadang justru itu yang lebih dominan apa itu off dashboard on dashboard on dashboard itu bagaimana kita mengoperasikan dashboardnya misalkan kita ngebit budget berapa hariannya lalu kemudian berapa banyak adset di setiap campaign iya iya berapa banyak ads kreatifnya ads kreatifnya nanti pilihannya apa aja oke artinya itu adalah kemampuan advertiser teknikal teknikal advertiser iya oke nah yang biasanya itu nanti akan berhubungan dengan angka-angka juga iya iya nah ada juga kemudian kreat yang dia ternyata setelah disitu tuh setelah diulik-ulik semua disitu itu kita tidak tidak mengalami perubahan yang berarti misalkan kok saya jadi mahal ya kok sekarang jadi mahal iya sekarang jadi mahal walaupun dengan teknik iklan yang sama terus kita ulik lagi teknik iklannya kok tetap masih mahal ya kita beresin ads kreatifnya kok masih mahal iya dari situ kita mulai menyadari berarti ada variable lain yang harus kita kontrol oke apa tuh maka kemudian ketemulah tadi itu bahwa ada hal-hal di luar dashboard misalkan produk market fitnya itu tadi iya kemudian yang harus kita beresin akhirnya di level product iya setelah di level product ternyata kita juga harus ngecek marketnya beneran ada enggak iya dan akhirnya kita harus ngecek ini marketnya itu sebenarnya sama produknya hubungannya apa nih iya hubungan kebutuhannya dan lain sebagainya iya kita mencarinya itu bottom up gitu akhirnya jadi dari technical dulu baru naik ke atas gitu ke helikopter view nya nah itu kemudian kita nemu bahwa sebenarnya bukan nemu sih gara-gara suatu kapan ya waktu itu ikut kelasnya mas Dodi di Jogja kan itu kita ngeliat bahwa oh ada sebuah apa ya metodologi atau framework aku melihatnya name away itu sebagai sebuah metodologi kalau diakui salah tolong dibenerin ya tapi oh ternyata ini nih bagian of dashboardnya nih gitu lalu kemudian kan sempat juga belajar di coach Armala belajar soal isis fundamental skills WCM dan lain sebagainya sama SPM juga kan ketemu sama Mas Dodi sama Andika dari situ kita melihatnya dari sisi helikopter view nya oh jangan-jangan variabel nya yang harus kita kontrol sudah bukan on dashboard lagi ya nah ketika disitu kemudian kalau yang kita beresin disitu bisa jadi persaingan antar advertiser ini menjadi tidak relevan oke itu yang kemudian oke 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 berarti poin intinya ada disitu of dashboard itu mungkin gini teman-teman ya saya coba bantu menerjemahkan ke dalam bahasa manusia yang gampang dipahami oleh para para teman-teman audiens saya gitu ya kalau Anda ngomong sama saya saya faham insya Allah ya tapi kalau teman-teman saya audiens saya yang masih masih belum tahu dashboard facebook ads nah itu akan jadi problem besar ya ya itu opo yang diomong ke Mas Rio ya jadi gini analoginya saya pakai analogi ini mudah-mudahan tepat ya nanti mohon dikoreksi Mas Rio ya kalau saya menggunakan analogi ini tepat atau tidak tepat kalau kita mau berperang itu adalah senjata dan ada strategi perang betul ketika seseorang tahu strategi perang tapi tidak menggunakan senjata yang tepat itu juga gak bisa contoh saya strategi perangnya ada serangan serangan darat gerilya gerilya tapi senjata saya adalah misalnya senjata saya kalau mau gerilya saya pakai granat kan jadi gak inline dong iya mau gerilya kok pakai granat oh jelas-jelas itu apalagi pakai pelambung atau kebalikannya atau juga kondisinya bisa gini strategi perangnya gerilya berarti mungkin jata paling tepat mungkin pisau mungkin senjata atau mungkin ya panah gitu ya mungkin cocok kemudian kalau senjata kalau pistol mungkin pakai peredam lah dan dan sejenis itu silent killer sebenarnya silent ya senjata-senjatanya sudah bener tapi ternyata prajurit kita tidak menguasai cara menggunakan senjata itu iya betul iya kan nah 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 analoginya adalah facebook ads adalah senjata itu betul strategi perangnya itu adalah off dashboardnya iya analoginya begitu ya betul artinya untuk memenangkan pertempuran itu harus memegang dua hal ini advertiser artinya on dashboard dan lebih dari itu harus memahami strategi bisnis maupun kalau saya sebutnya ya brand blueprintnya dan customer insight di dalam situ betul karena facebook ads hanyalah satu tools satu tools untuk itu untuk itu kira-kira gitu betul jadi artinya nih teman-teman semuanya kalau misalnya anda hari ini belajar tentang facebook ads saja tanpa mempelajari strategi bisnis strategi brand itu jadi semacam anda belajar menggunakan senjata tapi tidak pernah belajar berperang betul bisa jadi malah dia gak tau medannya betul lebih parah lagi karena saya pernah ketemu nih ini serius saya pernah ketemu gini mas saya udah jualan saya udah ikut ikut workshop facebook ads gak tau walauhualam ikut workshop facebook ads di antah baranta sebelah mana saya gak tau antah baranta sebelah utara atau selanjutnya saya gak tau tapi kok bonces terus oke ya saya tanya anda jualan apa di facebook ads oh saya jualan kripik oke saya tanya gini saya tanya gini anda jualan kripik itu dimana di instagram pake ig ads kan kenapa anda berpikir jualan kripik bisa pake ig ads ya saya jualannya ini dan saya abis ikut pelatihan facebook ads ya saya udah saya jualan itu aja saya saya jualan disitu aja karena saya liat kok banyak orang yang bisa berhasil disitu oke berarti anda berusaha menjual kripik ke konsumen melalui social media betul gitu kan ya saya tanya itu barangnya sampai kapan nyampainya berdiveri berapa lama wah 3 hari oke saya tanya mas anda jualan kripik ke konsumen coba tanyain konsumen kalau konsumen itu mau beli kripik pas kapan dia belinya atau misalnya gini aja deh coba saya tanya ke anda ya mas anda beli kripik itu kapan wah iya pas pengen ya saya tau kalau gak pengen gak bakal beli gitu kan pertanyaannya pas pengennya itu kapan situasinya kayak gimana situasi apa ya ya situasi apa yang ngebuat saya jadi kepengen kripik anda jadi kepengen kripik situasi kayak gimana pengen wah ya saya pas itu pas pengen nonton film saya butuh kripik untuk cemilan pertanyaan saya kripiknya beli dimana hindu maret oke anda nyetok kripik gak enggak terus gimana ketika misalnya ada orang pengen beli kripik nonton film saya pengen beli kripik kripiknya beli online datangnya tiga hari lagi padahal itu fungsinya untuk menemani nonton drakor ya gitu ya nah jadi saya ngomong gini teman-teman semuanya jangan kalau habis kita ngikutin satu workshop jangan alat itu digunakan untuk segala medan pertempuran kita harus menggunakan senjata yang tepat untuk pertempuran yang tepat pula ya tadi jangan paranggerilia di darat makanya pelampung malah diketawain ya malah diketawain gitu atau kita habis belajar cara merakit bom ternyata lawan kita cuma ayam juga dilawan pakai bom gitu karena workshop terakhir adalah workshop bikin bom boncos master ya kan biaya yang ngerakitnya lebih mahal daripada ayamnya itu namanya boncos master boncos master menar sekali ya ini buat teman-teman ya audiens saya jadi Anda perlu mempelajari apa yang disampaikan mas Rio on dashboard dan off dashboard itu penting banget itu penting banget dua hal itu itu akan yang membedakan satu advertiser dengan advertiser lainnya keren banget saya dapat istilah baru off dashboard dan on dashboard terima kasih telah menonton yang terima kasih telah menonton yang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton